Halo Halo Todd what's up welcome back again dan kali ini gua bakal kasih apk yang bisa mengatasin lag dan frame drop di device tentang kalian coy dan apk ini bisa digunakan di semua game ya jadi untuk unlock performance dari high in the sky dari handphone kentang kalian coy oke dan sebelum ke tutorialnya ada banyak temen-temen yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya kalau tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gua coy oke udah yang seperti gua bilang tadi bahasanya apk ini aman digunakan di semua device dan bisa digunakan di semua game karena disini membentuk apk bisa dibilang game booster juga tapi bukan kayak game booster juga gitu karena kita nganggok performance dari kayak hampir sama sama kayak bilang apa ya yang simpulnya dibilang nganggok high performance yang pengalianlah gitu Cok jadi nanti untuk link downloadnya silahkan download di deskripsi karena biar nggak error gitu biar sesuai dengan yang versi yang gua pakai dan juara kalian simak karena ini apk yang momentos dari gua yang penduluh pernah gua bahas kok gitu Jadi sekarang gua bahas lagi karena memang apknya ini gigi gigi parah gitu apalagi kan jangan lihat game gua ya gua memang player CODM ya mungkin kalian main PUBG New State kapal biasa free player Max gitu ya kan Hai santui-santui gitu apapun gamenya bisa di menggunakan game booster ini sih Oke langsung aja kita klik ya di sini ya Oke ini ini adalah aplikasi dari planet Mars kemarin ya Jadi kalian harus simak gitu biar tahu caranya kita tunggu seh kita tunggu dulu Cok ya harus tunggu dulu nanti bakal berubah sendiri gitu baru kita bisa klik memang agak seperti ini bentukan aplikasinya bahasanya pun nah udah munculkan air para konfigurator Oke kita klik seperti ini dan tampilannya seperti ini cuy Oke tampilan seperti ini jadi kalian lihat baik-baik gitu untuk yang pertama adalah unlock performance jadi kalian aktifkan untuk performance nah seperti ini apk ini sistemnya untuk sistem ya untuk sistem jadi bukan di gamenya bukan di game yang dibuat tapi performa handphone handphone ketentang kali ya gitu dan hanya klik make booster di sini make monster diaktifin make booster ini diaktifin boleh tapi kalau handphone kalian udah panas ataupun terlalu nanti takutnya overheatkan makanya dia ambil performa ini nanti kalau emang kan panas dengan aktifin gitu dimatiin aja nah ya dimatiin aja kalau emang emang kalian udah panas gitu tapi jarang terjadi sih cuy ya untuk pagus save ini kelihatan seperti ini malhera bateria beri bakteria ada bakteria yang cocok bervirus dong Oke dikeliling seperti ini GPU terbuk seperti yang tahu gitu terputar terbuktu dimas juga terbuktu berarti nyebutnya nah seperti ini selanjutnya CPU juga ada tv-in dan sensibel adik and the jogo batin sensibilitas cok sensinya disini untuk kayak kesemutan layar kalian gitu jadi settingnya di nah di sekitar 80-an aja ataupun kalian bisa cocokkan dengan game yang yang kalian mainkan gitu mungkin kalian pengen lebih gesot lagi gitu kalian bisa setting ke mag-nya seperti itu dan dibawahnya juga disini bisa kalian atur sesuai keinginan kalian di dalam game nanti kalau kalian rasa game kalian mungkin masih kurang gitu masih kurang kesel fpsnya mungkin masih ngedrop kalian bisa coba otak-atik ini ya otak-atik ini karena yang lain kan udah di-unlock gitu kan performannya gitu coy Hai dan kita balik ke sampingnya performan the jogo Okumento ddps nah disini diklik ya ini apik-apik Memento cukup bagusnya pikiran juga bener-bener dah cara mau gua gua pakai ini sih sekarang gitu untuk jauh dia begini dikir aja omente dps nah seperti ini untuk ngebosting fps kalian dan biar lebih stabil gitu nggak ngedrop ya ngedrop-ngedrop tapi namanya juga handphone kentang kan maksudnya ngedropnya enggak sampai parah itu enggak sampai dua puluhan fps lebih gitu ngedropnya kalau ngedropnya maksimal tuh sepuluh fps wajib masih dalam kategori wajar sih jokoh kalau sepuluh fps gitu masih kategori wajar kok ngedropnya gitu itulah maksimalnya sepuluh fps lah ngedropnya sampai 20 itu udah kemangatan sih dibawahnya es dos romansi es komentos nasib diketik seperti ini diketik pula diklik maksud gua nah disini despachito ini di disettingnya di nah kalian koting gua aja ya oke gua settingnya 80 cok ya despachito ini gua setting 80 gitu konfigurator dong degule du nah disini di kalian kalau setting sini kalau bisa lihat keterangan di sini efesien gitu efesien ya efesien kalian dari sini untuk medium settingnya medium nah sini desaktif gak aktif disini medium dia hadits ini efesien dan disininya ini Max Max cuy Max jadi takutnya panas gitu panas takutnya kalau memang kalian butuhin gitu memang kalian pakai main band genshin gitu kan admin genshin boleh-boleh ada aktifin gitu boleh datang nah kita aktifin di sini kalian bisa lihat keterangannya maksimum maksimum gitu dan selanjutnya reduk tekstur dan tektur berarti ini bahasa-bahasa kita kalau diartikan ke bahasa bumi ini tekstur jok ya optimasi jogo dan TV juga nah seperti itu dan di bawah sini ada untuk display ya kayak kalian misalkan ada dan pixel di layar kalian kalian bisa menggunakan kalibrasi ini gitu jadi kalian kalian nanti kalian harus tunggu sekitar 2 menitan gitu kalau gua nggak salah gua nggak bakal klik takutnya kelamaan gitu jadi kalau misalkan di sini untuk ngetes layar kalian itu mungkin ada go to see seperti itu jadi bisa digunakan menggunakan ini lagi cuy dan kalian bisa klik di sini ya Nah kalian klik seperti ini dah muncul di roket ini muncul CODM pubg dan Free Fire gitu jadi buat Free Fire bisa diklik wabji juga bisa CDM juga bisa tapi kalau untuk CODM karena gua enggak memakai CODM global gua pakai ke CODM karena jadi gua nggak bisa klik yang berarti CODM ini gua klik nah seperti jadinya upload Call of Duty not install gitu jadi nggak install pagi maksud gua COD global gua karena gua main server beda cok gua main karena gitu jadi kalian setelah setting seperti ini langsung kalian back aja langsung kalian back aplikasinya dan kalian bisa login game kalian Oke karena disini enggak ada pengaturan login menggunakan aplikasi ini jadi kalian login seperti biasa karena sistem apk ini kita ngepost sistem gitu ngepost sistem bukan game poster harus kita mainkan game melalui apk ini enggak gitu cuy oke gua harap eh kalian paham dan mudah dimengerti mungkin karena gua sulit nejemahin bahasa Mars ke bahasa bumi gitu cuy jadi mungkin ada gua ada salah gitu mohon maaf aja namanya juga seperti itulah jangan tanyain aja apa yang kurang pahami nanti bakal gua jelasin mungkin sebisa gua dan terus support gua dengan cara like komentar subscribe dan kita ketemu di video selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!